Halo Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya, Rina Drita Sibagariang. Masih dalam tutorial penggunaan Google Classroom. Kali ini saya akan membagikan bagaimana cara untuk melihat tugas dari mahasiswa, memberikan nilainya, serta mengembalikan tugasnya kepada mahasiswa kita. Yang harus kita lakukan adalah membuka kelas di mana tugas yang akan kita koreksi. Misalnya, contohnya pada kelas daya dukung perairan. Kita klik Classwork. Kemudian akan terlihat. Kemudian setelah kita klik Classwork, kita buka tugas yang kita berikan kepada mahasiswa kita. Misalnya ini ada question. Sudah ada satu mahasiswa yang menjawab. Jadi kita buka jawabannya. Jadi pertanyaan yang kita berikan, jelaskan apa yang saudara ketahui tentang dampak eutrofikasi ke lingkungan. Kemudian mahasiswanya menjawab, dampak eutrofikasi dapat menyebabkan blooming alga dan kematian massal bagi ikan. Karena jawabannya benar, kita tuliskan misalnya 75. 75 per 100. Jadi, skor dari Josh Siman Juntak kita berikan 75. Tapi tulisannya di sini masih draft dan not return. Jadi bagaimana langkah untuk mengembalikannya kepada mahasiswa kita? Jadi nilainya, jadi caranya Bapak dan Ibu silahkan di, jika mahasiswanya banyak ingin langsung dikembalikan bisa di klik return. Tapi jika Bapak dan Ibu ingin memilih satu per satu, bisa di klik manual seperti ini. Satu per satu mahasiswanya nanti di klik yang titik 3 kemudian di return. Nah, sekarang kita coba yang di atas sini. Ini yang all student, bisa langsung dari sini ya Bapak dan Ibu. Kita klik return. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Return work to one student. Student will be notified and can check any grade you have left. Jadi, nanti mahasiswa akan mendapatkan notifikasi dan bisa melihat nilai yang telah kita berikan. Kemudian, jika sudah yakin dengan nilai yang kita berikan kepada mahasiswanya, silahkan klik return. Nah, jadi di sini sudah berubah posisinya ya Bapak, Ibu, teman-teman sekalian sudah grade. Jadi, sudah dinilai. Jadi, itulah cara untuk menilai dalam bentuk question. Sekarang kita menilai. Kita lihat tugasnya. Nah, di sini juga soalnya sudah berubah ya Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian. Bukan lagi di turn in. Jadi, setelah kita sudah memberikan nilai pada question, sekarang kita memberikan nilai ke tugas. Kita buka. Sudah satu orang yang mengirimkan tugasnya. Nah, ini tugasnya tadi dikirimkan dalam bentuk JPEG. Dalam bentuk foto ya Bapak, Ibu. Kita buka. Nah, jadi tugas yang diberikan oleh mahasiswa dalam bentuk JPEG tadi sudah terlihat ya Bapak dan Ibu. Jadi, mahasiswanya dari alur N dan P yang tidak sampai ke waduk. Nah, untuk menilai dari hasil dari tugas mahasiswa kita, silakan didilai di grade ya Bapak dan Ibu. Misalnya, nilainya 75. 75. Kemudian, ini masih dalam bentuk not return. Jadi, cara untuk membagikan nilainya, mengembalikan nilainya kepada mahasiswa, silakan Bapak dan Ibu, klik return. Klik-klik return. Akan muncul lagi, return work to one student. Student will notify and check any grade you have left. Jadi, nanti mahasiswanya akan mendapatkan notifikasi juga ya Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kita klik return. Nah, jadi tugasnya sudah kita kembalikan kepada mahasiswanya. Jadi, kita lihat. Nah, tugas sekarang sudah bukan di turn in lagi, tapi sudah posisi kita nilai ya Bapak. Bapak dan Ibu. Jadi, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, begitulah cara untuk memberikan nilai, serta mengembalikan tugas yang sudah dikirimkan oleh mahasiswa kepada dosennya. Semoga apa yang saya sharing pada hari ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Bye-bye.